. 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 Kainnya aja, apa namanya, kainnya aja. Kalau kain bentak-bentakan gitu kan, gini-gini gitu. Adulah, udah kebelet banget, udah berbelo gitu. Adulah, apa-apa, berani aja gitu. Sepi, hening, ada suara gitu. Begitu saya lama mandi, pas keluar lagi, jelas, sangat jelas, terdengar, ada orang ketawa. Jelas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam. Bareng gue, Fiko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan Narasumber lagi nih, yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di rumah neneknya di daerah Jawa Timur. Yaudah, langsung aja nih. Di sebelah gue udah ada Bang Daus. Selamat malam, Bang Daus. Selamat malam, Bang. Gimana kabar ini, Bang Daus? Sehat, alhamdulillah. Ini, Bang. Ini kan rumah neneknya, Bang, ya? Iya, Bang. Di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Itu tempatnya Jawa Timur dimananya sih, Bang? Salah satu kota Jawa Timur itu Blitar. Di daerah Blitar. Blitar Jawa Timur. Untuk alamat anginya, gak usah kita kasih tau lah ya. Ya, rahasih kanan. Oke, oke. Nah, Bang, itu kan di sana rumah nenek, Bang. Betul. Berapa orang tinggal di sana, Bang? Sebenarnya, tinggal itu hanya berdua. Oh, hanya berdua? Di awal-awal itu saya tinggal hanya berdua aja. Terus, ada, di awal juga, sorry-sorry, di awal itu ada bertiga dengan tante saya, kebetulan. Oh, ada tante. Kemudian, tapi tante saya habis itu pindah. Jadi, tinggal berdua doang. Sama dengan nenek saya aja. Oke, oke. Nah, itu di tahun berapa sebuah tinggal di sana? Kalau gak salah, kalau sehingga saya itu 2007-2008. 2007? Abang berapa lama di sana, Bang? Dua tahun, ya? Dua tahun? Dua tahun. Oh, sebelumnya Bang gak tinggal di situ, Pak? Enggak. Paling namanya rumah nenek ya, kita liburan aja lah, gitu. Oh, tapi kalau si nenek abang ini tinggal di sana, sudah lama? Iya, karena rumah pemberian lah, gitu bahasanya. Berarti udah lupa-lupa dulu. Betul, Bang. Dan untuk kondisi rumahnya itu masih ada apa? Udah dijual atau gimana, Bang? Rumahnya masih ada. Masih ada? Masih ada. Nah, itu siapa yang nempatin? Sekarang kosong. Didimin aja kosong? Kosong. Tentu lah. Belum ada yang, lagipada sibuk aja. Itu kosongnya udah berapa lama tuh, Bang? Udah tahunan sih, Bang. Udah tahunan. Gak ada yang nempatin tuh, berarti? Sempat ada yang nempatin. Untuk bantu-bantu lah ya. Untuk bantu-bantu jaga bersih-sih. Jagain aja. Tapi sekarang kabarnya sih kosong lagi. Udah pindah lagi, gitu. Berarti udah bener-bener kosong nih sampai sekarang nih, Bang. Jadi ini Bang tahan dulu nih, Bang ceritanya. Siapa? Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Daus, simak terus sampai habis. Jangan diskip-skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngasih tau buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Daus di Studio KTM, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horror ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah tengah malam dimulai. Nah Bang, gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ceritanya nih ya, kejadian itu kalau gak salah 2007-2008 yang tadi saya bilang, yang saya ingat itu karena saya pindah ke sana, nah cerita awalnya adalah, saya pindah ke sana itu karena mau sekolah. Mau masuk SMP. Mau masuk SMP, ada tawaran dari tante, dia mau bantu biayain sekolah di sana, sekalian tinggal dengan nenek saya. Karena statusnya pada saat itu, nenek saya tinggal sendirian. Walaupun memang ada budi-budi saya, ada tante-tante saya yang lain juga, tapi mereka itu beda kota. Masih di Jawa Timur juga, tapi beda kota. Agak jauh lah ya. Ya, jadi mereka hanya dateng itu, ya kayak hari libur, Sabtu Minggu gitu aja. Kira-kira udah saya putusin, oke setuju, pindahlah saya ke Jawa Timur, di Blitar sana. Sebenarnya, ini rumah besar, rumah besar banget. rumah besar banget ini, ini ada 1, 2, 3, 4 kamar. Saya deskripsiin. Ada 4 kamar, 2 kamar sebelah kiri, 2 kamar sebelah kanan. Seperti biasa, tengah-tengah itu ruang TV. Ada ruangan untuk colat, dapur, dan kamar mandi. Ada sumur di belakang juga. Dari rumah sebesar ini, sebelah kanan dari rumah ini tuh, hanya kebun aja. kebun kosong. Kebun kosong, yang ada cuma pohon rambutan, pohon nangka, pohon sawo, dan belakangnya itu, di sumur itu, belakangnya udah kayak, tanaman tembu gitu. Udah kebun tembu gitu, yang bener-bener kosong udah. Jadi kalau malam, suasana udah pasti bisa dibayangkan lah. Bisa sepi banget. Awal pindah ke sana, sebenarnya adaptasi lah. Adaptasi pindah ke sana. Maksudnya, kalau di sini, khususnya di Bekasi ya, maksudnya tinggal sama orang tua kan, rame gitu kan. Ya udah gitu, tidur rame-rame gitu. Nah, mulai pindah di sana itu, udah mulai tuh, tidur di kamar sendiri. Jadi nenek di kamar sendiri, saya di kamar sendiri gitu. Ada kamar lah. Nah, kalau di Jawa itu, rata-rata bangunannya masih yang, nggak ada plafonnya bang. Oh iya, iya. Ya jadi bangunan, bangunan tinggi gitu, langsung kayu. Langsung orang ada itu kelihatan ya? Langsung kelihatan kayunya, langsung kelihatan gentengnya gitu. Pertama-tama pindah tuh ya, tidur sendirian, terus dalam keadaan hening, terus pandangan ke atas kosong tuh, kayaknya gimana gitu ya. Sebenarnya agak kurangin juga. Cuman ya udahlah gitu namanya Adi. Mau, apa ya, mau sholah gitu lah ya. Dinikmatin aja. Udah, bulan-bulan pertama, awal-awal bulan gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ya, sedikit mulai agak merasa aneh aja sebenarnya. Karena sering denger, kalau di sana kan banyak nih, yang pelihara sapi. Di sebelah kanan rumah saya ini, rumah nenek saya ini, itu kan tadi ada kebon, terus ada kayak pohon sawo dan segala macem. Di sebelah saya lagi masih ada pohon jagung, baru ada jarak berapa puluh meter lagi, baru ada rumah. Tapi kalau di sebelah kiri memang, itu sudah ada beberapa rumah warga gitu. Nah, yang anehnya adalah, kamar saya ini kebetulan, sampingnya itu langsung ke kebon tadi. Kebon, terus yang banyak pohon, ada kebon jagung gitu-gitu, segala macem. Kalau di fikir-fikir, pada saat itu, saya sering denger suara lonceng sapi. Lonceng sapi? Lonceng sapi. Jadi kalau di sana tuh, sapi tuh dikasih lonceng gitu. Oh ya. Penanda lah, entah di leher atau di mana, tapi penanda lah. Kayaknya, nggak masuk akal aja, kalau itu lonceng kedengeran jelas banget. Jadi kayak di, ini kayak gini nih, tapi kayak ada di belakang suaranya. Kayak di belakangnya? Iya, jadi kalau malam kan, heming. Apalagi di sana, ya abis maghrib aja, motor udah jarang lewat, segala macem ya. Itu udah, itu udah, tengah malam itu heming. Ada sesekali, dua kali, bunyi kening-kening gitu. Kening-kening gitu. Kayak, kalau dari jauh, kayaknya, harusnya samar juga, suaranya akan jauh juga. Jauh. Tapi ini deket banget gitu. Sedangkan ya, yang saya tahu, yang punya sapi, jaraknya lumayan. Lumayan ya. Dari rumah itu harusnya. Itu pertama. Terus, karena saya cuma tinggal berdua aja, jadi, ya, saya juga jarang ke dapur, gitu-gitu gitu ya. Paling, ya, kalau mau mandi aja, kas umur gitu-gitu. Biasa, di kamar mandi ini, ada dua. Jadi, kalau di dapur tuh, kamar mandinya, kamar mandi yang memang khusus, kamar mandi besar, lalu ada kamar mandi kecil, yang memang hanya untuk, WC aja gitu ya. Yang anehnya ini, kamar mandi yang, samping kamar mandi besar ini, sering ada suara-suara, kayak, ya orang mandi, tapi, kayak dimainin aja airnya. Bunyi-bunyi air. Iya, bunyi-bunyi air, kayak, buk-buk-buk gitu, nggak yang, bukan yang mandi ya, bukan yang masyarakat, tapi air dimainin. Ya, Sedangkan, kalau biasanya, setahu saya itu, seingat saya, malam itu, kalau udah agak malam, memang air udah nggak begitu banyak. Di kamar mandi besar ya, di kamar mandi besar itu pertama, air nggak begitu banyak, karena kan, saya aja kalau mau mandi, suaranya harus nikmai dulu. Jadi, isi secukupnya, isi full, dulu dipakai mandi air nggak begitu banyak. Pasti kalau, ada suara pun, kayaknya nggak begitu, kenceng suaranya, karena airnya udah pasti tinggal dikit, gitu. Nah, di sebelah ini, ada kamar mandi kecil, memang ada, ditaruh ember gitu, tapi itu memang selalu penuh airnya. Selalu penuh airnya. Pendengaran saya sih, itu dari, dari kamar mandi kecil, karena nggak mungkin, kalau dari kamar mandi besar, gitu. Karena, menurut saya pada saat itu, nggak logis, nggak logis, Karena air udah tinggal dikit, nggak begitu kedengeran lah suaranya. Sama, ya kalau, di Jawa itu, kalau pada saat itu, lantai dapur itu, belum pakai ubin, Bang. rata-rata masih banyak yang pakai semenan, yang mencor, atau yang tanah, yang tanah keras gitu, tanah. Mungkin, hitungannya adalah, sebulan itu, selalu beberapa kali ada lah, gitu, maksudnya. Sering ada suara nyapu. Orang-orang, orang lagi nyapu, kalau di sana kan nyapu, pakai sapu lidi, di pasir yang keras gitu, yang di tanah itu, itu, kedengeran banget. Dikesekannya. Iya, gesekannya tuh, bener-bener, kenceng banget, gitu, kerasa banget gitu. Itu, kalau, malam yang dirasain, hening-hening kayak gitu. Terus, beberapa kali, karena saya dulu, SSB, jadi pulang, kalau SSB kan, berangkat sore, jam 3, pulang maghrib, mau mandi tuh, udah, udah gelap, kita harus cinta air, gitu-gitu. Di sumur, di belakang kan, di sumur ya, di belakang tuh, posisinya di belakang sumurnya, belakangnya lagi tuh, tadi yang saya sebutin, bawang-bawang tebu, gitu-gitu, udah kanan-kiri kebun. Nah, sebelah kiri dari rumah nenek saya itu, memang rumah, tapi belakangnya juga sama, mereka rata-rata sumur itu, datang di belakang. Ya, paling gaguhannya, kalau lagi di sumur gitu, ya ini aja sih bang, nggak tahu ya, nggak tahu ya, sebenarnya bisa dikatakan suara, ada suara ketawanya, entah hewan juga, gitu. Suruh ketawa juga? Iya, kayak suara, kalau pada saat itu, saya mengartikannya kayaknya, ini suara hewan. Oke. Kalau, tapi kalau dipikir-pikir, pada saat itu kan, nggak berpikir kayak, hantu, horor, segala macam, gitu. Jadi ya, kayaknya hewan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, itu kayak suara, ketawa gitu bang, tapi rintih. Kecil-kecil rintih, yang nggak yang cekikan gitu, nggak tahu kayak, kecil-kecil rintih gitu ya. Cuma karena kan, ada suara jangkrik, segala macam gitu kan, mbak campur. Jadi, kayaknya, suara-suara kayak gitu, kalau lagi nimbang sumur sih, itu, kayaknya selalu kedengeran, mas. Sering lagi. Sering kedengeran. Karena, di sumur saya udah pasti, maghrib, udah pasti gelap. Lampu, sedangkan lampu, pada saat itu, masih pakai yang lampu-lampu kuning gitu, maka lampu ayam gitu, masih. Ya, kalau penampakan yang, penampakan banget sih, saya, itu pertama, itu nggak pertama kali, tapi setelah saya pindah di situ, itulah penampakan pertama, yang pertama saya lihat ya, itu ada di, kalau tadi abang saya ceritain, itu di sampingan ada pohon sawo. Di pohon sawo itu, ada apa ya, kayak siluet, kalau saya ini, saya melihatnya kayak siluet tinggi, karena pohon itu lebat sampai bawah, ada sosok tinggi, kalau dari jauh, kalau dari depan gitu, kalau saya lagi mandang ke, apa, kaca gitu, kalau melihat ke belakang, itu sosoknya siluet tinggi, terus, cuma melihat matanya doang merah. Memang nggak kelihatan bulunya, nggak kelihatan apa, tapi, kalau abang melihat siluet, seharusnya mungkin abang paham yang melihat siluet, terus, kalau abang perhatikan gitu, apaan sih itu, abang melihat ke atas gitu, terus matanya merah gitu, memang bulunya nggak kelihatan, gitu, maksudnya nggak kelihatan, bulunya, nggak kelihatan giginya, apa segala macem, cuma udah kelihatan siluet dari jauh, ada siluet, terus kalau diperhatiin, di tegak sini itu, matanya merah, matanya matanya. Tinggi itu berarti ya? Tinggi, itu ada, ya, dua meteran ada kali, sama ya, suara-suara, udah, paling itu doang bang, kalau yang maksudnya di, tahun tahun pertama, karena masih, ini ya, suasananya kalau menurut saya, masih rame, tahun pertama saya di sana, itu saudara masih sering, masih sering banget, datang ya? Bahkan nggak tanggal merah aja juga, kadang suka datang. Yang lebih parahnya, sebenarnya ada di, menjelang tahun kedua, makin lama, makin lama, sebenarnya ada sempat beberapa kali, ada anaknya tante saya, anaknya budi saya, tinggal di situ, tapi ya nggak berapa lama, akhirnya mereka pindah lagi, gitu, nggak tahu kenapa alasannya sih. Yang tadi di awal saya ceritain, itu ada empat kamar, dua di sebelah kiri, ada dua di sebelah kanan, jadi kamar nenek ini, kamar utama lah, kamar paling gede ya, di sebelah kanan, jadi, kalau kita gambarkan posisinya, itu adalah depan-depanan kamar saya, kamar depan-depan sama saya, di sebelah kamar nenek saya itu, ada kamar sebenarnya, tapi itu difungsikan, kadang-kadang nggak kamar, kayak, mungkin ruang rias, ruang naruh barang nenek saya, gitu-gitu, dulu kan nenek saya kan, itu ya, perias manten gitu ya, di situ taruh barang-barang, ya, ada kasutnya memang, teman jarang ditempatin, jarang dipakai tidur, paling kayak buat ngaca, dandan, segala macem, gitu-gitu, cari barang di situ paling, dari awal datang, sebenarnya, biasa aja, fungsinya terang, gitu-gitu, segala macem, kayak layaknya kamar, nyala lampunya, segala macem, walaupun nggak ditidurin, tapi lampu nyala, kelihatannya terang, gitu, mulai masuk ke, tahun ke-2 tadi, ini kamar, lama-lama kayak, nggak disentuh, jarang ada yang masukin, karena, ya, saya pun tinggal memang cuma berdua kan, nenek saya juga, jarang lah, jarang ke situ, gitu, lampu nggak pernah dinyalain, kalau malam, udah mati gitu aja, gelap gitu aja, yaudah jarang ada yang masuk, jarang ada yang gitu, tapi, nggak tahu kenapa, suatu ketika, sebenarnya ini masih tetangga juga sih, masih tetangga juga dia, dia udah sepuh lah, misalnya gitu, bisa membah-embah gitu, membah-embah, nggak tahu kenapa, saya juga pada saat itu, nggak nanya apa gimana, itu sering dipakai ini bang, sering dipakai, apa namanya, cari nomor, kalau pada saat itu tuh, ramenya lagi, ramenya, togel, togel, cari nomor, cari nomor di dalam, cari nomor di dalam kamar, saya juga bingung, boleh masuk, orang-orang, itu tetangga aja kayaknya, untuk dia doang ya, untuk nggak banyak orang, tapi untuk dia doang, karena mungkin kenal juga, kenapa alasannya, dan kenapa diperbolehkan, juga saya sebenarnya kurang begitu, paham gitu, nggak nanya juga segala macam, karena ya itu, perusahaan yang lainnya lah, tapi yang saya tahu tuh, sering banget, bakar dupa, gitu-gitu, kadang-kadang sesekali, ada nemu kayak, kopi tem, gitu ya, bungkusan, ada kayak daun-daun, gue suka sajen mungkin, tapi yang dibungkus sama, daun pisang gitu, ditaruhin, wadahnya tempat pisang gitu, eh, kulit, daun pisang, sorry ya, itu sering sebenarnya, walaupun nggak yang tiap hari, tapi, kayak, di bulan-bulan tertentu, atau, ya, kita bisa bicara, satu bulan sekali, pasti, dia, pasti dia cari nomor di situ, nah, semenjak dari situ, kan dia saya yang bakar dupa, entah ada kemenjian, atau segala macam, gitu ya, jadi, kesannya tuh, makin lama, makin ini bang, makin, mencekam gitu, makin, saya aja males, maksudnya, masuk gitu, kayak udah mau masuk tuh males banget, bahkan kalau saudara-saudara saya dateng, yang sepupu-sepupu saya dateng, tante-tante saya dateng, nggak kesen tuh juga kamar itu, mereka nginep, apa segala macam, nggak ada yang mau ke situ, nggak ada yang mau ke situ, kalaupun mau ada urusan, harus ngambil barang sesuatu, paling ngambillah pagi yang terang gitu, ya mungkin kalau menurut saya, akhirnya dari situ tuh, makin ini bang, makin sering jadinya, makin, apa ya, makin, ya makin sering ada bermunculan, entah dari suara, entah dari bayangan, entah apa, sekelbat-sekelbat gitu, jadi yang tadinya di tahun pertama tuh, saya biasa aja gitu ya, memang beberapa kali denger suara-suara gitu, tapi ini, semenjak kamar itu, dialih fungsikan gitu, jadi seperti itu, jadi kesannya, malah makin sering man gitu, maksudnya, apalagi saya tuh sering, tinggal sama nenek saya tuh, pulang tuh kadang, ya, jam 9 malam, jam 10 malam, baru di rumah gitu, kadang-kadang, mesen diri juga kan ya, maksudnya, udah di kamar aja, nggak bisa kemana-mana, nikmatin aja, suara-suara yang ada gitu, itu, dari situ tuh, ngomongin sering, kalau tadi, di tahun pertama itu, cuman suara di dapur, suara nyapu, satu, ketika saya pernah, lihat, di sumur itu, ada, sosok, nggak tau ya, kayak, mbah-mbah di Jawa itu, kelihatan banget, fisiknya itu, khas banget, rambutnya putih, orang-orang tua ya, iya, mbah-mbah di Jawa itu, rambutnya putih, terus pakai baju-baju kembaya, kemben-kemben jalan dulu gitu, yang gitu, disini pakai kain gitu, nggak tau lagi bungkuk gitu, Bang, di, di, dekat sumur, oke, saya lihat, karena saya mau kamar mandi, karena, jadi gini, saya kasih gambaran sedikit, kalau saya mau kamar mandi nih, dari dalam ke dapur tuh, kita bicara, ini kamar mandi sebelah sini, ini adalah pintu untuk, ada jendela, ada pintu tembus ke sumur, jadi kalau saya, ini pintu ya, mau kamar mandi ya, dari dalam nih, mau ke dapur, kalau saya jalan begini, mau ke kamar mandi, pandangan saya tuh, bisa ngelihat ke sana, ke jendela dan pintu, yang ada, mengarah ke sumur, sedangkan jendela, jendela, yang mengarah keluar, ke arah sumur itu, bukan kaca, bukan itu, cuman, kawat-kawat jaring gitu, oh, yang, jaring-jaring gitu, tapi, jadi, bener-bener tembus, ke belakang, bener-bener kelihatan, bener-bener kelihatan, itu, kelihatan tuh, jadi, kalau, kalau kita berjalan lurus gitu, kalau di kan pasti, mata tuh kayak, kayak, penengok, iya, kayak, apaan tuh gitu, pas, di tegesin, karena kan samar-samar kan ada, ya ada, ada beberapa pakaian gitu, tapi kayak, di tegesin, ada, kayak ada pergerakan gitu, kalau, ada pergerakan gimana sih, rambutnya putih, kalau, kalau, di tegesin, itu jelas banget, di tegesin gitu, apa gitu, itu jelas banget, rambutnya putih, pakai kebaya-kebaya gitu, terus, apa namanya, pakai kain gitu, dikit gitu, terus agak, agak bungkok gitu, pergerakan tuh cuman kayak gini, gitu, ini gitu doang, gak yang, iya, cuman kayak, badannya gini, badannya gini gitu, gak, memang ngebelakangin, posisinya ngebelakangin saya, gak yang, dia gak sampe nengok gitu, cuman kayak, badannya tuh kadang ke kiri, kanan gitu aja, gitu, ya, yang tadi ngecepan suara, terus sekarang, mulai ada penampakan, gitu, gitu, nih, kamar mandi, apalagi kamar mandi yang, kecil tadi, yang sejatan di awal, itu tuh makin sering bang, suara-suara, tadi nge-air, sekarang suaranya jadi kayak, ada, apa namanya, kayak gayung yang, oh neng-neng gitu, gayungnya di, ketuk-ketuk ke, kena ini, kena, apa nama bang, kena ember, gitu, ya paling itu sering banget, sama, kalau, saya kan tidurnya, madu-madu ke atas ya, ada di atas itu, genteng itu yang, dua kotak itu, yang, transparan bang, jadi udah diganti, asbest, bukan asbest, siap siang, tapi yang transparan gitu bang, jadi, itu sering banget, kalau tidur gitu, posisinya madu ke atas gitu, ada aja kadang itu, yang seru, gitu, putih, tapi gak, gak ada suaranya, gak ada apa, kadang, kalau gitu-gitu, gini, gitu, kayaknya saya, jadinya, balik badan, gitu, jadinya gak mau liat gitu, itu, yang tadinya gak ada, semenjak kamar itu, dia difungsikan, jadi buat cari nomor, jadinya, banyak banget terus, sebanyak lagi sih, kayak, mama saya kan, di Bekasi ya, ada satu momen, mama saya tuh, main lah kesana, mama saya, sama omar-omar saya, tuh main kesana, jenguk lah, biasa jenguk-jenguk gitu, nginep, disana berapa lama gitu, nah, ini udah mulai, menyerupai bang, tapi kalau, yang menyerupai ini, memang, sekejadiannya, bukan di tengah malam, tapi malah yang, siang-siang gitu aja, siang-siang, iya, tapi memang, siang-siang yang kayak, orangnya, lagi pada tidur siang, yang lagi sepi, habis, habis, habis itu, bukan di kejadian malam hari, bukan gitu, mama saya tuh, beberapa kali, mergokin, bukan mergokin, sering lihat saya, kalau, mama saya ceritanya, itu, mergokin saya, masuk kamar gitu, dari depan, masuk, diem aja katanya, diem gitu, kalau saya, biasanya, mama saya kan, serang nanya, mau ngapain gitu, pasti kan saya jawab kan, ini, kalau, menurut cerita mama saya, dia diem aja, nunukin jalan-nya, tapi jalan cepat, jalan cepat gitu, langsung masuk kamar, nah kebetulan, kamar saya tuh, pintunya gak pernah ditutup, tapi hordingan aja, dia tuh langsung, jalan cepat, nunggu gini, terus langsung masuk, kamar yang nabang ngeduduk, iya, terus yaudah, mama saya kan cuek, duduk di ini kan, duduk di sopa yang di TV gitu kan, cuek aja udah gitu, duduk, terus, saya dari belakang, dari kamar mandi, terus saya mau, lah, tadi kan kamu pernah di kamar, terus, terus, nggak ada, terus tadi siapa yang masuk, gitu, itu, itu sekali, yang kedua kali ini, malem, malem memang, mama saya itu, kadang suka, kalau malem tuh, habis maghrib kan, kalau disana, suasananya memang, habis maghrib, udah sepi, ada motor lewat, ada sepeda lewat, itu, satu dua, satu dua aja, mobilnya satu dua aja, karena, lumayan agak di, jauh dari pasar gitu, dari jalan utama tuh, agak lumayan jauh, jadi jarang-jarang lewat gitu, nah, mama saya itu kadang-kadang, suka tuh, kalau malem, habis isa gitu, suka keluar, jadi, keluar ke teras, kalau di teras itu, ada kursi biasa, waktu duduk, waktu santai gitu, sampingnya kan, kebun gelap gitu, nah, ada satu ketika, mama saya itu keluar, terus, ngeliat saya duduk di sopa, duduk, iya, tapi, madepnya, kalau dari begini, ini, anggapnya posisikan seperti ini ya, mama saya nengok ke sebelah kanan gitu, terus, saya duduk tuh, tapi, madepnya ke sebelah kanan lagi, jadi, posisinya, arada, membelakangnya gitu, iya, agak nyerung gitu, madepnya ke sana, ke arah gelap, kebun gitu, kita kain, ngapain gitu, terus ngapain gitu, diam aja, mau gak jawab dia, iya, kata dia, kata mama saya gitu, diam aja, masuk, udah malem, ngapain di luar gitu, masuk, dalam aja belajar gitu, baca-baca atau apa gitu, diam aja, diam aja udah, gak ada respon sama sekali, gak ada respon apa, gak nengok, gak gerak, gak apa, diam aja, kayak patung gitu, udah masuk ya, aja malem-malem, gelap, sepi, dingin gitu, masuk aja masuk, ngomong saya masuk, ngomong saya masuk, saya keluar dari ini, saya, saya lagi posisi saya itu, pada saat itu, lagi dalam kamar nenek saya, lagi nonton TV, karena pada saat itu, TV yang ada, kadang suka dipindah-pindah, kadang di kamar nenek saya, kadang di ruang tengah, jadi pada saat itu, TV lagi ada di kamar nenek saya, jadi saya nonton dalam kamar nenek saya, begitu saya keluar, saya keluar dari kamar nenek saya, mau tidur lah, udah mau masuk kamar, lah kamu bukan tadi di luar, kamu bukan tadi di luar, bukannya di depan tadi, tadi mau suruh masuk, gimana aja, mau suruh masuk, belajar gitu, di luar ngapain gitu, kan dingin-dingin, enggak, kalau dia tadi nonton di sini, gitu, mau nanggillah omah dulu, sama omah nonton, itu udah mulai, agak-agak, menyeramkan, karena udah berani menyerupai, ini terjadi semenjak memang, yang digunain kamar itu ya? nah, kamar ini tuh, jadi, enggak tahu ya, mungkin jadi, akhirnya jadi pusat, pusatnya, kalau kita sekarang bicara kan, kayak pusat, perkumpulannya gitu, jadi ramainya di situ, gitu, nah, dari situ tuh ada aja bang, kayak, ya, karena, mungkin sering dibakar dupa, gitu, tapi enggak ada orangnya, tapi bau dupa, maksudnya bau dupa? Iya, bau dupa kebakar gitu, harum-harum, kan bau dupa ada yang wangi, gitu kan, ini enggak ada orangnya, karena kalau datang kan, saya tahu nih, kadang dia masuk lewat, gitu, ini dia enggak ada orangnya, enggak ada yang lagi, cari nomor, enggak ada yang masuk, tapi bau dupa, bau wangi, gitu, itu sering banget sih, itu kalau, saya mau kamar mandi, kalau, saya mau ke kamar nenek saya, kan dia sebelahan banget, dia tuh enggak dikasih pintu, enggak dikasih hoarding, jadi, jadi, kalau saya mau, mau kamar mandi, ngelihat, ke sebelah kanan, kalau saya mau ke kamar nenek saya, saya yang lihat, sebelah kiri, mata saya gitu, udah gitu kebuka aja, tuh ya, kebuka aja, pintunya udah kebuka aja, enggak di hoardingin, enggak dipintuin, udah kebuka aja, gitu, terus kalau lewat, mau kamar mandi, mau apa, gitu, selalu, enggak ada orangnya, lagi enggak ada aktivitas, enggak ada orang yang, gitu-gitu, yang cari nomor, tapi kok bau lupa, mau wangi, gitu, kayak sering aja, gitu ya, ya suara-suara itu, udah enggak usah ditanya lagi, kalau namanya gelap, udah enggak pernah disentuh, enggak pernah ditempatin, malam tuh udah, hawanya udah beda banget, gitu, udah enggak enak banget, suara-suara, gitu, ya penampakan menyerupai itu, sebenarnya, dialamin juga, sebenarnya beberapa sama, ya, tante saya, gitu, cuman dia ceritanya, ya karena tante saya, itu kan asli sana, ya bahasanya tinggal di sana, tahu, lokasi di sana, mereka sebenarnya, enggak terlalu yang, menghiraukan gitu, Bang, gitu-gitu, suara itu udah, makanan saya, ketemu gitu, kayak udah enggak heran, mungkin dia, kayak, wah tadi habis dari sini, kok ada lagi di sini, mereka sih enggak, itu sih, penampakan, mau, mau saya pindah lagi, itu mulai, saya mulai ini lagi nih, mulai, maksudnya, pernah lihat lagi, jadi, setelah tadi, di awal, tahun-tahun pertama saya, sempat ada lihat, terus, di awal tahun kedua, dan, itu, jalan berapa bulan, itu saya enggak pernah lihat lagi, enggak pernah, tapi suara selalu, pasti ada aja, lagi-lagi dari kamar itu, dari kamar mandi, dari belakang, nah, terus, udah menjelang, saya mau, pindah lagi, saya kan, cuma sampai kelas 2, di sana, jadi, enggak terusin kelas 3, harusnya, naik kelas nih, harusnya lanjut, cuman, akhirnya, waktu itu, ada satu dan lain hal, saya akhirnya, memutuskan, buat pindah ke sini, cuman, sebelum, beberapa bulan, sebelum saya, pindah, itu mulai, itu saya, ada lagi, suka-suka, lihat lagi gitu, maksudnya, yang tadinya, udah, enggak pernah, lihat lagi, tapi denger suara aja, ini, udah, ini udah tinggal berdua lagi ya, mama saya, udah pulang lagi, udah saya tinggal berdua lagi, udah aktivitas biasa gitu, udah sering lah, maksudnya, suara mah udah pasti gitu, nah, ini, lumayan sering, dimulai dari, kalau, saya mau kamar mandi, yang tadi saya ceritain, itu kan, tembus ke, apa namanya, kemur, ya kan, tapi itu sekarang, udah mulai di hording, bang, yang ditembus ke belakang, ya, itu udah mulai di hording tuh, udah mulai ditutup, pakai kain gitu, jadi, kita enggak bisa lihat langsung, enggak bisa lihat langsung, tapi, karena itu ditutup, ketika saya, apa, mau pindah itu, dikasih lihatnya, ini bang, kalau di, apa, di tembok Jawa itu, bolongannya, lumayan gede kan, ventilasinya, lumayan gede, yang kecil-kecil itu, lebih agak lebar gitu, kalau di Jawa tuh, gini nih bang, muncul gini nih, kayak, kayaknya si pocong, aduh, contepnya gitu doang, iya, kayak ininya aja, apa namanya, kayak ininya aja, kalau kayak, bentak-bentak kan gitu kan, gini-gini gitu, lompat, terus kan, kalau saya mau kamar mandi gitu, eh, apaan tuh, enggak ada suara memang, enggak ada suara, enggak ada suara langkah, suara lompat, enggak ada, lompat gini aja, ada, lompat gini aja gitu, udah, terus saya mau jalan lagi, lompat lagi, itu kelihatan, jadi tadinya udah hilang gitu, saya mau jalan ke kamar mandi, ya mau lanjut gitu, lompat lagi gitu, apa nih, itu ya, udah, saya ke kamar mandi, saya, apa namanya, keluar ke kamar mandi, kalau jalan menuju ke dalam lagi, mata kiri saya harusnya, masih bisa ke arah sini, ya masih bisa gitu, di hording yang tadi ditutupin itu, yang di jendela tadi itu, hordingnya, apa, kayak, gerak gitu, bergoyang kayak ketip angin gitu, tapi sebenarnya enggak ada angin kayak, enggak rata geraknya, kalau angin kan harusnya, ini enggak, ini kayak, gitu aja, gitu doang, terus sudah, saya masuk, nah tadi saya di awal, cerita ada tuh, ruang sholat, jadi posisinya ruang sholat itu ada di belakang kamar saya, menuju, kalau saya mau ke dapur, jadi sebagainya nih, kamar satu, kamar dua, ada seketembok, di sini ada ruang sholat, baru pintu orang mandi, di sini nih, ini ruang sholat, ya memang fungsinya adalah, ruang sholat, cuma karena saya tinggal berdua pada saat itu, terus jarang kesentuh juga, termasuk jarang kesentuh juga, pernah ada satu ketika, saya, mau, kencing tengah malam, harusnya biasanya, saya bangunin konek saya, biasanya, kalau mau mandi, karena gak berani kan, tapi ini, aduh lah, udah kebelet banget, udah berdua gitu, aduh lah, gak apa-apa, berani aja gitu, sepi, hening, ada suara gitu, begitu saya kamar mandi, pas keluar lagi, pas keluar lagi, jelas, sangat jelas, terdengar ada orang ketawa, jelas banget, ketawa, ketawanya, kayak, ketawa, ketawa cowok, bukan ketawa, kayak petir, tapi suara ngebos gitu, 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 jadi, itu bener-bener jelas, adanya, saya lewat, kan, hening suara, bener-bener gak ada suara gitu, itu sangat, jadi jelas banget, bener-bener nyaru lagi suaranya, udah bukan kayak, oh ini suara apa, bukan, udah jelas, gitu, suaranya, ngebos gitu, kayak, berat gitu, ketawanya berat, tapi kayak, ketawa yang, sesakarakan dia terbahak, tapi yang, gitu doang, gitu bang, itu udah, udah, saya langsung lari, masuk kamar, saya tidur, udah, paling ya biasa, kalau tidur belum, reprepan gitu, belum, sorry, belum pulis gitu, belum pulis gitu, pasti, gelisah gitu bang, harus ini, lihat ke atas, gitu, itu pasti kayak gitu tuh, ya, penampakan kayak gitu, itu doang sih, yang, penampakan suara itu, yang sangat jelas, tapi suara yang tadi itu, sumbernya dari, sebenarnya, tempat sholat, iya, dimaksudnya tempat sholat, ini dipungsikan sebenarnya tempat sholat, cuma pada saat itu, memang ya, lumayan, jarang kesentuh, gitu, jadi, suara itu munculnya ada di situ, dari situ ya, nggak tahu saya ada di situnya, sosoknya apa gimana, suaranya, karena, ruang sholat itu, ada hording-hording putih gitu, hording putih yang, tapi transparan, nggak transparan gitu, kelihatan, tapi nggak ada, nggak ada, kalau ngeliatnya, kalau ngeliatnya, nggak ada, nggak ada apa-apa gitu, ya, cuman, tapi suaranya berat, apa ya, dia ngebas gitu, berat gitu, suara bapak-bapak, ya, kayak abang ini, suaranya gitu, suaranya berat gitu, oh gitu, tapi itu nggak, nggak ada apa-apa kan di mushalat itu? Nggak ada apa-apa sih, sebenarnya, ya, itu aja, yang pernah saya dengar dari, tempat sholat itu, sisanya nggak pernah sih, ya, itu dari kamar, kamar kecil itu banget, yang kamar yang udah nggak pernah di, ya, oke, nah itu si, yang sering, metanomer nih bang ya, itu tetangga sebelahnya, atau, jauh apa, tetangga gimana gitu maksudnya? Depan rumah, oh depan rumah, bisa dikatakan depan rumah, serong aja, rumahnya nggak serong, depan rumah lah, oke, dia sendirian atau, sendiri, nggak ngajak temen gitu dia? sendiri, dia udah pasti metanomer di situ? udah pasti, misalnya kan, maksudnya, saya nanya sama teman saya, mbah, itu ngapain gitu, saya tahu namanya, tapi nggak sebetulnya, mbah, mbah, mbah itu ngapain gitu ya, cari nomor gitu ya, nomor apaan, pada saat itu kan nggak tahu ya, ada nomor, togel, togel, nanti saya bilang gitu, togel, togel, itu cari-cari nomor, nah itu, pokoknya rame itu, udah mulai agak sering gitu, oh, ada satu kejadian bang, ada satu kejadian, kan di belakang, saya lupa nih, di belakang kamar saya itu kan, yang saya bilang, ada pohon rambutan, ada pohon langka, ada pohon sawo kan, ada satu malam, nggak satu malam sih, ada beberapa malam, bunyinya kayak bunyi buah jatuh, kencengot, jatuh ke tanah, gitu, terus kadang, saya kalau masih, masih yang jam-jam 10, kalau belum tidur, jam 11 gitu, kadang saya, iseng saya suka intip, nggak ada, harusnya kalau jatuh kan, langkanya, buahnya, iya, harusnya jatuhnya, jatuh terus, entah, pecah atau kebelah gitu, harusnya, nggak ada, barah yang jatuh sama sekali, nggak ada, oh sorry, bukan pohon rambutan, pohon sukun, pohon sukun, pohon sukun itu tinggi banget bang, jatuh kalau buahnya jatuh, kenceng banget bang, dengeran ya, gitu, nah tapi kalau, kalau saya, kadang itu, saya denger kalau lagi, arah-arh-arh pulus, atau yang setengah-setengah sadar, kadang denger, nggak saya apa-apa, saya hirauin, tapi kalau kayak saya belum tidur, iseng saya, saya suka intip, buahnya jatuh nih, pas sulit, nggak ada, besok pagi kalau saya mau, urut cerita saya itu adalah, kalau pagi, mau berangkat sekolah, itu saya nyapu dulu alaman, yang di kanan tuh, nyapu alaman, kalau abis denger itu, pagi pasti saya langsung cek, pagi saya, nggak ada, nggak dibuat jatuh, bersih, harusnya kalau, jatuh buah, saatnya diambil, ya setengahnya cacer-ceceran, ada cacer-cecerannya itulah, itu nggak ada bang, ya nggak ada apa-apa, saya nyapu, nggak ada bekas buah, nggak ada lengket-lengketnya, nggak ada apa, serpian-serpian buah, yang harus jatuh nggak ada, itu beberapa kali, kalau saya denger itu, kalau saya sepagi, eh saya belum tidur, saya intip nggak ada, paginya kalau nyapu, saya cek nggak ada, maksudnya suara aja, tapi itu jelas kayak, suara buah dia, gitu, tapi di tanah yang, di tanah gitu, suara juga sering itu suaranya, beberapa kali, karena kadang saya denger itu, kalau lagi tidur aja, terus apa nggak, saya intip, ya anggap ya buah, tapi kalau paginya, malamnya saya belum tidur, pagi itu saya cek, pasti nggak ada, bener-bener, emang nggak ada, suara aja nggak ngetahu, itu apa yang jatuh, saya juga tahu, oke, berarti kan di belakang situ, kan emang, pohon semua berarti, pohon kebohon tebu, gitu-gitu, kalau yang untuk di sebelahnya, kan ada tetangga ya, kalau di kiri-kiri rumah, sebenarnya ada, sebenarnya, nggak begitu itu, apa, tapi nggak jauh, nggak, orang lainnya nggak jauh, tapi kalau di kamar nenek, itu kan langsung, berdampingan sama ini ya, berdampingan sama kamar kosong tadi, yang cari nomor, cari nomor, itu kadang malam, kalau saya lakinkan TV, kan, kalau nilai saya nggak ada, saya nantannya di situ sendiri, di dalam kamar itu, di dalam kamar aja, nggak ada orang dong, otomatis, itu suara geretak-geretak gitu, ada di dalam kamar itu, nggak kosong itu, nggak kosong itu, suara-suara gitu, ada sering, memang, maksudnya sifatnya adalah, tidak mengganggu sebenarnya, gitu, cuman, ada beberapa kali ya, namanya pada saat itu, saya baru pindah, sedangkan di sini, saya nggak pernah dengar, gitu-gitu, ya suara geretak-geretak, kayak barang-barang lemari, gitu, nah itu kan, kalau lagi tonton TV, kedengeran, tapi kadang-kadang mikirnya, ya sama aja, ya sama aja, kayaknya suara TV, udah lah, gitu-gitu, itu, nah bang-abang pernah nanya sih bang, sama orang yang, sering menyerang nomor itu tuh, maksudnya, lu ngapain aja sih disitu, apa lu ngapain gitu, kalau nanya nggak pernah bang, tapi kalau, denger, kadang obrolannya, dia sama nenek gitu, suka ngobrol, tuh, sebenarnya, dalam bahasa Jawa, saya kan, pada saat itu, nggak lancar-lancar banget ya, gitu, ya sampai sekarang sih, cuman, kalau mereka ngomong gitu, kadang saya ngerti, apa artinya, dikit-dikit lah, ya dikit-dikit ngerti lah, gitu kan, pernah denger cerita itu, ya gitu, ada, kayak sosok-sosok yang, datang gitu, cari nomor, ada suara, ngasih kayak nomor, tapi dipasang, tapi nggak pernah tembus bang, nggak pernah tembus, ya rumahnya gitu-gitu aja soalnya, nggak kelihatan kayak, sukses itu enggak, cari nomor, kalau saya denger itu, dia dikasih nomor memang, ada suara, kadang ada sosoknya, si, oh menurut kata dia ya, kalau dia kan suka cerita-cerita gitu, cuman saya kadang-kadang, sekilas denger artinya, oh ada, oh ini, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa halus, saya kurang begitu itu, tapi, yang beberapa kata itu, yang kalau saya denger, ada, dikasih nomor, iki loh, ini nomor iki, nomor iki, tapi tak pasang, nggak tembus-tembus, masuk gitu-gitu, beda satu, beda dua, pakai bahasa Jawa, beda satu, beda dua gitu, depannya sama, tapi belakangnya beda, belakang sama, depannya beda, beda satu angka aja, jadi nggak, gitu-gitu dah, dimana, dipasang dua nomor, nggak tembus, sosok gini, nggak tembus gitu dah, tapi ada kata sosoknya gini, menurut keperangan dia? Iya, ada, ada orang, kalau yang pernah saya dengar, yang pada saat itu, saya dengar adalah, suara, tapi, suaranya, kayak yang ada di ruang sholat, gitu, gede gitu katanya, tapi sosoknya nggak ada, cuma, ya karena di kamar gelap gitu ya, hitam gitu, selamat aja, tapi dia kayak ngeliat ada, seakan-akan kayak ada orang gitu bang, seakan-akan kayak emang ada orang, kalau gitu, kalau di dalam gelap gitu, kayak, ada orang nggak sih gitu, kelihatannya kayak ada orang, tapi bersuara, gitu, kadang-kadang, dia dikasih nomornya tuh, nggak begitu, tapi dia tidur, di kamar itu, iya, dia tidur aja kadang, bakar lupa, mungkin ada kopinya gitu, ntar dia ngopi bareng, bagaimana, dia tidur dah tuh, dia tidur, ntar pagi, biasanya entah bangun sendiri, kadang-kadang subuh tuh, dibangunin nenek saya, kalau nenek saya mau sholat, atau mau kamar mandi, dibangunin nenek-nenek dia, ntar dia pulang. Nginap-nginap begitu dia? Iya, pulang itu pasti pagi bang. Nah, alasan dia, dimilih tempat situ, saya juga nggak tahu, kenapa. Oke. Ya, namanya, mungkin kalau menurut saya sih, ini feeling saya aja. Ya, kalau bahasanya, wangsit, wangsit, kayak apa sih namanya, itu ya, kayak, wah, kayaknya disini ada nih gitu. Ini aja kali dia. mulut feeling aja gitu, mungkin nggak tahu ya, saya juga mungkin ada cerita, atau gimana gitu. Iya, mungkin-mungkin. Terus, dia bisa kesitu, saya juga nggak bingung, orang itu kamar kok. Iya, dan nenek abang juga ngejinin ya. Iya, saya juga bingung. Nggak, nggak larang sama sekali. Dan mungkin emang ada hubungan, entah, abang nggak tahu ya kan. Saya juga nggak ngerti, dia bisa cari nomor dalam kamar, saya juga bingung bang. Tapi, semenjak itu, akhirnya, malah, iya, yang tadinya, cuman suara-suara kecil aja, suara, ya, maksudnya, ya, itu nggak pernah saya dapetin di Bekasi. Suara-suara yang kayak gitu ya, walaupun saya dulu pernah, lihat, maksudnya, real penampakan, ada cerita dah bang, ada cerita, real penampakan gitu. Bahkan sampai, ada kontak fisik juga ada bang. ya, cuman kalau itu udah lama, karena itu posisi saya itu, kalau nggak salah, yang saya lihat sosok itu, masih SD bang. Itu, itu mau, ya ini, mau, tapi mau lulus, mau SMP, jadi jaraknya sebenarnya, harusnya beda, paling beda satu tahun, satu tahun sebelum saya pindah ke Jawa ini. Dan tadi kan juga, abang, pas baru-baru pertama pindah nih, denger suara kayak lonceng, yang dipakai buat sapi. dan itu kan sapi posisinya emang menjauh ya bang? Kalau, di deskripsikan, jaraknya kayaknya, harusnya ada, mungkin 300 meter, harusnya ada, lumayan jauh lah harusnya. Nah itu, dia, ngeliharannya di kandang atau di, di kandang, di kandang, nggak mungkin di umbar. Kalau di umbar kan kemungkinan besar, mana mungkin jalan. Iya, tapi ini nggak, mereka semua yang saya tahu, itu tangga berdasarkan itu, itu di kandangin. Jadi kayaknya nggak mungkin, kalau pas, atau, suaranya dekat itu, nggak mungkin. Tapi yang pernah denger suara-suara kayak gitu, cuma abang doang, atau nenek pernah denger? Kayaknya sih, pasti harusnya denger. Tapi, nenek saya itu, pertama nggak pernah nanya, nenek juga nggak pernah cerita. Mungkin kalau, nenek itu, ya, nenek kan udah tinggal dari lama ya bang, maksudnya dari, sama kakek saya itu, waktu dapet, bahasnya dikasih rumah itu, udah tempatin, udah zaman dulu banget itu. Lama banget. Mungkin kondisinya udah jauh lebih sepi dari itu, jarak rumahnya juga pasti, mau satu, beberapa, baru ada lagi mungkin, baru gitu bang. Itu udah pasti ada cerita. Mungkin dari, almarhum bapak saya, tetan-tetan saya, buddha-buddha saya, harusnya juga. Kan dari kecil mereka semua tinggal di situ. Kumpul di situ semua, tujuh bersaudara, tujuh pada delapan, itu kumpul di sana semua. Itu sempat rame juga, berumah itu sih? Iya, sebenarnya gitu bang. Itu kalau makanya lebaran, kalau Sabtu minggu, kalau Sabtu minggu itu, cuma ada buddha, sama beberapa tante saya, dua, tiga tante saya itu, seringnya main ke situ. Karena sisanya itu, ada di Jakarta, di Jepang mudah. Jadi yang sisa di situ, kadang suka kumpul. Nah untuk yang ini nih bang, tadi kan abang liat sempet ada, sosok nenek-nenek yang deket sumur ya bang ya. Abang sempet nanya gak sih, sama nenek abang nih, ceritain lah gitu. Saya ngeliat ini lu ne, gini-gini. Sebenarnya, saya gak pernah cerita, cuman, saya lupa waktu itu, pernah cerita, tapi bukan ceritain nenek itu ya, saya pernah ceritain apa, lupa saya cerita apa, lagi ngobrol kedua gitu, ngobrol-ngobrol di depan. Oh iya ada, di belakang, namanya orang itu kan, masih ngomongnya, ada di belakang sebenarnya, nenek-nenek juga, tapi gak ganggu gitu. Mungkin dari situ saya denger, ngeh mulai ngeh, wah dengan itu. Yang pernah diceritain. Terus, emang ngapain biasanya gitu? Ya enggak, udah enggak, dia gak ngapa-ngapain tuh gitu. Paling, bersihin belakang gitu. Maksudnya, ngomongnya gitu, paling bersihin belakang, nyuci, nyapu-nyapu doang, paling gitu. Kalau malam, kalau bersih-bersih nyapu. Wah kemungkinan besar yang ngomong suara-suara? Ya mungkin saya langsung dari situ. Karena saya enggak ceritain, tapi saya lagi cerita apa, terus tiba-tiba bilang gitu. Di belakang itu ada, di deket supungan katanya. Itu kalau malam suka bersih-bersih. Oh itu papamu itu sering, dia bilang gitu, dari situ papamu, om kamu sering, om kamu sering lihat gitu. Sering denger juga, sering lihat gitu. Ada di belakang. Berarti kan yang tinggal di situ, sering lihat juga nih bang. Harusnya. Ada cerita enggak sih bang, kayak dari tante abang, atau dari om abang, yang pernah lihat sosok apa gitu bang, di situ bang? Yang cerita yang masuk ke saya sih, enggak ada ya. Enggak banyak dong. Saya juga enggak begitu banyak nanya, karena setelah saya pindah ke sini lagi, udah saya enggak cerita juga, sama rumpah saya juga, saya enggak cerita gitu kan. Jadi ya, yang pasti-pasti ada, enggak mungkin enggak ada ceritanya, tapi saya enggak masuk cerita. Maksudnya enggak pernah dengar, enggak pernah haria, enggak pernah nyampe ke uping saya gitu. Paling ya, kalau mendengar suara gitu, mereka udah langganan. Sering lah ya. Iya, harusnya mereka udah biasa sih. Dan pasti juga, mereka juga pasti ada gangguan juga ya. Pasti. Mereka enggak cerita aja ya bang. Mungkin enggak, kalau menurut saya, walaupun pada saat itu, kamar itu berfungsi pun, mungkin dulunya, saya enggak tahu ya, zaman dulu itu, itu udah kamar, atau dulunya apa, terus dijadikan kamar, kan kurang tahu juga ya. Benar-benar. Ya pasti sih, harusnya ada. Enggak mungkin enggak. Oke, sekian nih cerita dari Bang Daos untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih, Bang Daos. Sudah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing nih, gue mau ngingetin, bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Daos di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah, segitu dulu. Gue Fiko pamit untuk diri, dan Bang Daos juga pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.